oke guys balik lagi dengan asokoplo dan pada video kali ini asokoplo bakalan main ninja harus lagi guys oke dan di video kali ini juga asokoplo bakalan memberikan tips dan triks bagaimana sih cara menaikkan combat power dengan cepat gitu ya guys ya oke sebelum kita masuk ke video dan pembahasannya langkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe di bawah ya guys ya dan jangan lupa nyalakan juga notifikasi loncengnya agar kalian tuh mendapat notifikasi ketika asokoplo membuat video atau mengupload video terbaru guys jika sudah di subscribe mari kita tonton videonya sampai habis oke guys jadi yang pertama ini caranya adalah kalian itu menentukan ninja terbaik untuk ninja yang kalian gunakan sebagai ninja utama kalian harus menggunakan rank ninja terbaik misalnya disini contoh asokoplo ya guys ya asokoplo menggunakan ninja terbaik yaitu SS murni yaitu hasirama, madara, dan minato yoneme yang dimana itu adalah kelas ranknya itu adalah SS ya guys ya disini ketika kalian sudah memilih ninja yang menurut kalian itu terbaik yang bisa kalian punya misalnya disini kan asokoplo kan fitnol ya yang ya dari awalnya ya memang S terus ya upgrade-upgrade terus sampai jadi SS dan terus seketika itu asokoplo setelah itu asokoplo mendapatkan ninja SS murni seperti hasirama terus itu madara setelah itu ya minato gitu dan setelah itu saya gunakan ninja SS tersebut sebagai ninja utama guys ya kalau kalian sudah menentukan ninja utama yang kalian gunakan ninja utama dengan kelas terbaik yaitu SS ya kalian upgrade tuh ya ninja kalian menjadi triple S atau SS ya jadi warnanya itu pink uu ya seperti ini ya kalian bisa lihat sendiri ya kalau bisa kalian sampai max kan bintangnya sampai bintang 4 gitu ya guys ya dan yang kedua ini adalah naikkan level village atau desa kalian ya guys ya kalau kalian punya satu desa nih ya satu desa terus sekarang juga ada ninjanya gitu kan jangan sampai ninja dan desanya itu levelnya itu terpaut jauh gitu kalau bisa sih sama ya setara kalau ninja kalau desa kalian itu level 70 ninja kalian juga 70 dan minimal itu jangan hanya 3 ninja utama yang level 70 guys jadi kalian dari sejak kecil sejak kalian pertama main itu kalian sudah mengupgrade level kalian mengupgrade level ninja kalian itu minimal ya 5 lah ya 5, 6, 7 ninja kalian itu yang levelnya itu setara atau misalnya setara dengan village nya ya ya kalau village nya ya 70 levelnya ninja kalian ya 70 dan itu gak cuma 3 kan ya utama aja jadi banyak ninja fungsinya sih banyak ya guys mungkin bisa saya bahas di lain video guys ya dengan tingginya level village kalian otomatis tinggi juga level ninja kalian dan otomatis kalian mendapatkan CP yang besar juga guys begitu dan nomor 3 ini adalah susun deploy terbaik ya guys ya jadi deploy terbaik menurut semua player di aero terus ini sepakat adalah RR atau warna warontek ya dimana deploy itu adalah menggabungkan semua HP ya guys bisa dilihat disini tuh dicontohkan saya akan buka deploy saya aja nah disini tuh disini pemberitahuan atau FYI aja buat kalian yang viewer yang nonton disini tuh saya sudah RR dengan trigger ada trigger ada trigger apa itu RR apa itu trigger nanti bakalan saya terangkan di next video mungkin ya karena pembahasan tentang deploy trigger dan RR ini cukup menarik dan cukup panjang juga guys oke kita langsung aja yang kalau kalian bisa ngomong HP HP itu adalah apa ya bisa dibilang tuh hit point atau apa ya darah ya darah dari ninja kalian ya terus apa fungsinya deploy ini ini deploy ini banyak banget fungsinya ya guys yang diantaranya itu menambah combat power di ninja harus kalian dan ini tuh nambahnya itu signifikan banget kalau kalian tuh memang fokus membuat deploy atau meracik deploy yang fokus pada HP atau hit point atau darah ya guys ya bisa dibilang apalah ya yang penting HP yang warna hijau ini guys ya yang disini kalau kalian sudah RR itu HP kalian itu pasti nambah banyak banget ya gak bohong ya ini CP murni saya kalian bisa lihat di kalian CP murni saya itu hanya 29.700 guys tapi karena saya menggunakan deploy RR atau HP yang HP RR jadi BTP RR ini minimal 31% saya bujarkan sedikit aja buat kalian yang belum tau RR dan disini tuh deploy saya tuh dari 29.000 jadi 44.000 guys caranya ya itu dengan RR dan RR ini juga dibantu dengan jutsu-jutsu untuk mengaktifkan RR tersebut apa jutsu-jutsunya nanti bahkan saya bahas juga di video khusus membahas tentang RR deploy ini guys ya nah yang terakhir ini yang nomor 4 ini mungkin yang terpenting banget ya dari permainan Jairos itu ya ini gunakan equipment terbaik apa itu equipment kita lihat di ninja contohnya ini Asokopo ya guys nah disini tuh yang dibilang equipment adalah yang ada gear disini guys ya ada God Suriken dan disini ada Epic Helm disini ada Epic Armor disini ada Epic Warrior Boot dan disini tuh banyak banget equipmentnya itu banyak banget ada 4 macam equipment yang tadi saya sebutkan guys yang dimana kalian tuh kalau bisa tuh menggunakan equipment terbaik yaitu ranknya SS ya guys ya kalau nggak bisa kalian bisa gunakan dulu yang S yang S seperti ini S ataupun yang A seperti ini kalau kalian masih level kecil ya kalian gunakan sesuai yang kalian dapatkan dulu guys ya tapi setelah kalian gunakan equipment terbaik yang kalian dapat kalian harus mengupgrade sesuai level village atau level ninja kalian ya guys ya jangan sampai kelewatan sih kalau saya bilang ya jangan sampai kelewatan dan sampai lupa kalian upgrade gearnya tersebut atau equipmentnya tersebut dan setelah kalian mengupgrade level equipment kalian kalian harus mengupgrade juga ravine di equipment kalian atau gear kalian ya guys menjadi max ya disini saya bisa contohkan kalian keluar dulu dan masuk di forge dan kalian bisa jumpai namanya itu ravine di samping ya nomor 2 ini dan tap aja dan disini tuh saya sudah max ravine ya kalau disini saya contohkan yang gear suriken god suriken ya disini tuh kalau kalian ada sudah max itu disini tuh tandanya tuh kalian tuh gak bisa di ravine lagi ya maximum level of ravine low weight has been kalau belum di ravine tuh contohnya seperti ini guys nah ini kalau belum di ravine itu hanya ada satu ya guys ya yaitu defense ya kalau gak salah eh agility ya agility ya agility setelah kalian ravine defense nya itu akan bertambah dan setelah defense mungkin nanti bakalan attack setelah attack bahkan hp dan agility begitu ya seterusnya sampai max pokoknya ya guys ya dan disini untuk mencari batu ravine ini sebenarnya ya ini kuncinya ini ya guys ya yang paling sulit itu adalah mencari batu ravine tersebut ya guys ya bagaimana saat mencari batu ravine tersebut nanti bahkan saya bahas di lain video guys ya karena ini cukup benar juga untuk dibahas sendiri untuk batu ravine sendiri karena ini batu itu sangat langka ya di nijairus itu sangat berharga banget ya karena dapat menaikkan combat power di nijairus kalian itu dengan sangat cepat guys ya oke dengan kalian mengerai cp dengan banyak dengan kalian meraih cp atau combat power banyak kalian itu bisa masuk di top rank cp ya guys ya disini asokopro contoh kan disini asokopro masuk di lomusat besar lah ya dan kalian itu juga masuk di top rank arena ya guys ya disini asokopro rank yang 6 ya guys ya tapi gak tau nanti kalau bisa digeser juga gak tau kan oke guys mungkin segitu aja video kali ini cara menambahkan cp di nijairus dengan cepat mungkin ya kalian mungkin yang udah tau atau belum tau kalian bisa share ke temen-temen kalian yang belum tau terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa like comment dan subscribe nya guys ya saat tunggu subscribe kalian di channel asokopro guys ya kita ketemu lagi di next video jangan lupa subscribe dan semangat puasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye